Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya di channel ini Semoga kalian dalam keadaan sehat dan wafiat Di tutorial kali ini adalah Cara menambahkan watermark atau branding pada video-video kalian di youtube channel yang kalian miliki Untuk kalian yang mungkin belum tau apa itu watermark ataupun branding Jadi adalah sebuah foto yang kalian bisa buat secara custom Dan akan muncul di pojok kanan bawah di video kalian saat kalian memutarnya secara landscape Untuk contohnya seperti ini Itu akan muncul di pojok kanan bawah Untuk penjelasannya mungkin akan lebih lanjut di tutorialnya Oke gak usah pake lemah untuk kalian yang mungkin ingin tau bagaimana caranya Kita lanjut ke tutorialnya Oke teman-teman kita akan buka youtube dashboard terlebih dahulu Kalian bisa gunakan google chrome, uc browser atau yang lainnya Tetapi pastikan akun kalian sudah berada dalam keadaan login Oke jika pencariannya sudah muncul seperti ini Kalian bisa klik yang paling atas saja Oke ini dia tampilannya youtube dashboard Dan pastinya sudah dialihkan ke youtube studio beta atau yang baru Kalian bisa klik gambar kunci yang ini atau gear Setelah itu disini ada beberapa pilihan Umum channel default Izin komunitas serta perjanjian Kalian bisa pilih yang channel Dan disini ada info dasar Setelah lanjutan branding dan kelayakan fitur Di info dasar kalian bisa juga mengaturnya Kalian bisa lihat saja Dan setelah lanjutan disini kemarin saya sudah bikin tutorial Cara menyemukan jumlah subscriber Lalu untuk tutorial yang kali ini kita akan fokus ke branding Oke disini ada tampilannya Ini saya sudah tambahkan tadi Dan ini akan saya hapus terlebih dahulu Oke ini sudah terhapus Dan disini ada penjelasannya sedikit teman-teman Yaitu menambahkan watermark video ke konten anda Dan merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan brand awareness dan eksistensi channel Nah menambahkan branding itu Jadi menambahkan Kayak semacam foto profil kalian Atau kalian juga bisa custom Jadi kalian bisa pilih Untuk formatnya bisa PNG atau GIF Dengan ukuran 150x150 pixel Dan ukuran 1MB atau kurang Jadi kalian bisa buat terlebih dahulu Dan disini saya sudah siapkan untuk fotonya Dan saya bikin di aplikasi Pixel Lab Jadi untuk kalian yang mau tahu caranya Tinggal Lihat saja di deskripsi Saya sudah membuatnya Oke disini juga ada sedikit Untuk keterangannya Jadi untuk branding atau watermark ini ada Waktunya untuk penampilannya Disini ada akhir video Yaitu penampilannya saat di akhir saja Serta ada mulai custom Yaitu kalian bisa pilih Waktu pertama mulai sampai ke akhir video Dan disini juga ada video Untuk keseluruhannya Jadi watermarknya dari awal videonya di Putar Itu sampai akhir watermarknya ada Jika kalian sudah menentukan Untuk pilihannya Mau di awal Atau custom atau keseluruhan Tinggal kalian simpan saja Oke teman-teman Kita tunggu beberapa saat Untuk menyimpan perubahannya Tinggal kalian nanti putar saja Video-video kalian Lihat hasilnya Watermark atau branding Yang kalian sudah tambahkan Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Semoga tutorialnya bermanfaat Like video ini jika kalian suka Share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa subscribe channel ini Agar bisa berkembang See you next tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax